Intro Dipercaya bermain sejak menit awal, salah satu gelandang muda terbaik yang dimiliki Persebaya, yaitu Brilian Aldama, bermain sangat elegan dan sukses mencuri perhatian di Laga Persahabatan melawan PSIM Yogyakarta. Anak muda berusia 20 tahun itu, di lini tengah dia diduetkan dengan sang Kapten Awi Selamat dan pemain asing baru Persebaya yaitu Igor Vidal. Ia terlihat sangat dewasa dalam bermain dan bisa menikmati permainannya sebagai pengatur irama di sentral lini tengah tim Bajol Ijo. Terima kasih telah menonton! Tapi, meskipu ia tidak mencetak asis maupun gol pada Laga itu, penampilan bahwa dia pernah bermain di Eropa berhasil ditunjukkan, anak muda asli jebolan Eva Persebaya itu bermain sejak menit awal sebagai gelandang. Dalam formasi memakai tiga gelandang Brilian bermain konsisten, ia berhasil membuat orang yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, umpan-umpan kelas Eropa yang ia perlihatkan dan daya jelajah tinggi yang dia miliki mampu untuk menyisir setiap lini. Permainan pasukan Coach Aji menjadi menarik dan enak ditonton, dirinya bisa membantu tim dalam melakukan serangan maupun bertahan, meski ia terlihat kalem akan tetapi ia mampu berduel dengan lawan. Atau menghentikan serangan dari tim lawan, dan itulah sekali lagi yang menjadi alasan mengapa Aji Santoso sangat menyukai dirinya. Ia memiliki pengalaman bermain di Eropa di klub HNK Rejekka Divisi Utama Kroasia. Pengalaman itu menjadi modal untuk menunjukkan permainan terbaiknya di mata para penggemar Persebaya Bonek Mania, terlebih pelatih Aji Santoso menyukai tipikal pemain yang memiliki pengalaman dan bermain ngeyel selama pertandingan. Dan bisa menjalankan instruksi strategi apa yang akan diberikan. Tentu Coach Aji mengharapkan brilian Aldama semakin bagus dalam permainannya dan bisa berkontribusi banyak untuk tim Persebaya Surabaya musim ini dan bisa meraih hasil yang positif setiap pertandingan sehingga mampu meraih target yang manajemen inginkan. Terima kasih telah menonton!